Oke sekarang sudah lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Erwin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kan Jalal gimana kabarnya sehat sehat Alhamdulillah sehat dan jalan Alhamdulillah sekarang masih dijadah maaf sekarang di Mekah ya betul di Mekah ini acara daily live show ini biasa saya adakan setiap malam jam 9 sampai jam 10 jadi durasi kita insya Allah jam 10 tapi kalau kalau ghozirul mada kalau bahan yang kita bicarakan banyak dan menarik itu biasanya sampai lebih ya nggak masalah yang penting semoga ini bermanfaat dan bisa diambil faedahnya kepada bagi rekan-rekan dan tidak hanya ketika live jadi nanti setelah live ini akan saya repost lagi di YouTube atau di IG jadi orang yang nggak nonton sekarang yang nggak ikut lihat live bisa insya Allah bisa mengambil manfaatnya dan sesuatu tema kita nih saya Erwin terkait dengan info umroh dan al-haromen ya al-harmenti Mekah dan Madinah yang terkini karena kita tahu nih dalam masa pandemi ini kerajaan Arab Saudi ini seringkali dinamis ada perubahan perubahan peraturan ya karena mengikuti perkembangan pandemi COVID-19 ini nah sebelum saya melangkah ke tema tersebut saat ini kita pengen kenalan dulu nih supaya orang katanya kalau nggak kenal nggak sayang siapa tahu nanti Antum kalau ada yang mau hubungi untuk minta diurus sama Antum kan bisa jadi setelah ini baik saya pertama kenalan dulu Antum mungkin dari nama kemudian aktivitas Antum di Mekah ini ngapain kan orang tuh banyak yang berharap dan bermimpi tinggal di Mekah sementara Antum sekarang ada di Mekah cerita saat aktivitas dan mulai dari nama dulu silahkan set baik nama saya Erwin Putrati asal dari Lombok Alhamdulillah sudah di Mekah kurang lebih sekitar satu dekade ya 10 tahun lebih ya Alhamdulillah kemudian ketika di Mekah ini kita banyak sebagai penuntut ilmu kemudian bergerak dalam bidang umroh juga dari umroh zaman dulu masih bergerak di mutawib bimbingan sampai akhirnya punya travel sendiri sekarang Ustaz dan sekarang Alhamdulillah ya Kang Jalal ya sudah mengatur beberapa travel yang biasa kita kenal dan sebutan Land Arrangement Umroh yang dimana kita mengatur beberapa travel-travel dari Indonesia Malaysia Singapura yang mana semuanya ketika sebelum terjadi pandemi itu kontak-kontakan pengurusan transportasinya hotelnya sampai hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan mutawibnya juga kami atur Alhamdulillah seperti itu jadi Antum selain tinggal juga bekerja ya di Mekah kalau boleh tahu nama tadi nama travelnya apa nama travel saya Rehabul Haram Syarifahin disingkat menjadi RHS travel oke itu di posisi di Mekah ya betul artinya ekspansi yang merasal dari tanah Haram jadi memang pemiliknya berada di Arab Saudi gerakannya sampai keluar seperti itu makanya kita ambilkan nama Rehabul Haram Syarifahin seperti itu Kang Jalal nah sekarang gimana nih saya ceritanya kalau semasa pandemi ini ada aktivitas yang sudah dimulai oke kabarnya sudah ada jama umroh kita ya sudah mulai Sat ya boleh diseritakan Sat terakhir update terbaru baik begini Kang jadi selama kurang lebih dua tahun ya kita ini para pengusaha travel umroh dalam keadaan mati suri untuk kegiatan umrohnya otomatis beberapa diantara teman-teman para pengusaha travel umroh ini mereka inisiatif untuk membuat kerjaan selain umroh contohnya seperti saya saya ketika terjadi pandemi ini Alhamdulillah banyak mengurusi hal-hal yang lain seperti ekspor impor barang darab Saudi ke Indonesia itu yang saya lakukan diantaranya mengurusi pengiriman kurma ke beberapa pengusaha-pengusaha kurma yang ada di Indonesia nah itu yang kita jalankan teman-teman yang lain ada yang membuka restoran ada yang mengganti pekerjaan yang menjadi selain umroh pokoknya Kang seperti itu yang penting tetap jalan the show must go on benar-benar dapur harus tetap ngepul ya karena memang kita prihatin juga dan kita simpati juga keadaan pandemi ini ini benar-benar terasa dampaknya kepada roda keperekonomian ya selain juga travel umroh perhotelan juga terkena dampaknya sangat-sangat terkendala kalau misalkan gini Kang kalau kita ngeliat keadaan hotel-hotel yang ada di area Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi saat ini itu bisa kita persentasekan jumlah hotel yang saat ini buka kurang lebih sekitar 5% subhanallah 95% itu itu dalam kategori hotel yang ditutup atau mereka menonaktifkan diri terlebih dahulu karena tidak ada pasarannya mau dipasarkan ke umroh yang dari luar umroh pun saat ini masih boleh dikategorikan dan masih ada anggapan-anggapan orang yang di luar itu jangan-jangan prokes yang diterapkan dalam masa umroh pandemi ini adalah prokes yang ketat yang akan membuat kesan orang yang melaksanakan umroh di sini menjadi lebih sulit gitu padahal kalau kita lihat keadaan yang ada di lapangan memang prokes itu terkesan sulit kalau kita lihat media saja tapi kalau kita lihat keadaan di lapangan alhamdulillah orang yang umroh normal melaksanakan umroh, ziarah atau melakukan sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi seperti biasanya tidak ada kendala insya Allah gitu Kang ini sudah berapa kloter ya saatnya yang jamaah kita dari Indonesia sudah sampai di Arab untuk melaksanakan umroh dari info yang saya sudah dapatkan kurang lebih sekitar 4 kloter ya Kang empat rombongan akan bertambah terus itu empat rombongan awal-awal dari mana saja kalau boleh tahu daerahnya ada yang pertama kan didahului oleh tim ADVAN yang mulai tanggal 23 Desember 2021 itu jumlahnya 25 setelah itu dilanjutkan dengan tim ADVAN yang kedua mulai tanggal 31 Desember setelah itu penerbangan pertama dimulai tanggal 8 Januari sebanyak 419 kalau tidak salah datanya seperti itu nah setelah 419 ini jalan dilanjutkan dengan 109 orang dan dimana tentunya itu terdiri dari beberapa trepel-trepel yang mereka konsorsium di dalam penerbangan tersebut nah sampai saat ini yang saya sudah dapatkan imponya kurang lebih sekitar 4700 sekian yang sudah berangkat masuk ke Arab Saudi nah sisanya sudah sampai hari ini segitu ya hampir 5000 berarti betul hampir 5000 ini sudah sudah merata dari semua kota atau masih kemarin saya dengar dari Batam ya pertama ya ya betul ya itu yang saya bilang tadi itu yang kurang lebih sekitar 400an orang kemudian setelahnya itu dari daerah mana saja sudah tersebar dari Jawa dan sebagainya menyebar yang dimana menyebar dari daerah-daerah lain itu menyebar dari daerah-daerah lain baik itu yang dari mana namanya dari Padang juga ada tapi masih kategorinya masih sedikit-dikit dari beberapa daerah yang paling banyak kemarin dari Batam itu sekali berangkat kalau kemarin ada 400 kemudian 100 dibandingkan dengan sebelum pandemi itu jauh banget Pak ya bedanya sangat jauh oh iya berapa itu kalau dulu sebelum pandemi kira-kira satu rombongan sekali berangkat Umroh kalau biasanya kan ada dari satu pesawat dari satu hari itu ada dua kota sampai tiga kota oke itu pun dari satu pesawat maskapai penerbangan belum lagi dari penerbangan yang lain satu maskapai penerbangan bisa terisi sampai 400 orang oh iya Masya Allah banyak ya banyak jadi kalau tiga kota sudah 1.200 tuh ya satu hari itu 1.200 itu baru satu maskapai penerbangan belum lagi kalau dari penerbangan yang lain belum lagi yang transit-transit via Kuala Lumpur Masya Allah via Duba dan lain sebagainya kalau boleh dihitung kira-kira ada sekitar 10.000 satu hari jamaah kita datang sebelum pandemi ya bisa jadi bisa jadi 10.000 itu masuk karena kalau kita hitung Ustadz ya sekarang gini dari bulan misalkan pembukaan Umroh itu dari bulan November yang mana berakhir nantinya di bulan April atau May misalkan kalau kita hitung seperti itu kuota yang biasa terisi oleh orang Indonesia itu kurang lebih sampai 1 juta orang per musim otomatis ya per musim otomatis kalau kita rata-ratakan sekarang dalam 5 bulan pemberangkatan Umroh itu ya kita bagi 5 aja rata-ratanya kurang lebih sekitar 200.000 Ya Masya Allah banyak berarti ya banyak dan termasuk terpalinglah jamaah terbanyak dari dunia dari seluruh dunia itu adalah jamaah jamaah dari Indonesia Ya sepertinya kalau menurut data dari Menteri Haji dan Umroh juga Menteri luar negeri yang ngurus visa kita kedua sepertinya setelah Pakistan Oh Masya Allah iya 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 tapi ya memang kalau di daerah Hijaz Makkah dan Madinah paling terkenalkan orang kita nih daripada karena kelihatan dari orang-orang Arab sini pasti mengenal bahasa kita juga mereka bisa toko juga dari toko Indonesia ya kalau kalau tur seperti ke Jeddah Set ya kalau biasanya kalau Umroh apa sekarang masih berlaku Set jamaah Umroh kalau ada tur masih tetap ke Jeddah atau ke Toif Masih untuk tur-turnya insya Allah beberapa travel masih mengadakan tur tambahan seperti ke Toif kemudian di Jeddah masih ada belanjanya seperti itu masih meskipun di masa pandemi gini Set ya gak masalah ya meskipun di masa pandemi seperti ini oke kemudian gini Set kan kita tahu nih ada beberapa rekomendasi barangkali ya yang disampaikan oleh tim advance yang tadi disebutkan berangkat duluan ya dua kali rombongan mereka itu apa saja Set yang direkomendasikan atau yang diberikan arahannya gitu dari tim advance yang pertama kali Umroh di bulan Desember akhir tahun yang lalu nah diantara poin-poin yang mereka sempat sampaikan beberapa para pengusaha Umroh diantaranya jangan terlalu khawatir yang berlebihan karena apa ya kita tahu sendiri bahwasanya Umroh itu alur skema skemanya adalah B2B ya bukan G2G bisnis to bisnis bukan government to government otomatis kalau sudah selesai urusan perpisahannya sudah selesai kontrak-kontrak hotelnya dan sebagainya tinggal memberangkatkan jamah Umroh menuju ke Arab Saudi tidak ada hubungannya dengan pemerintah cuma karena saat ini adalah musim pandemi otomatis pemerintah juga ingin orang yang berangkat ke luar negeri ini dalam keadaan aman dijamin keamanannya tidak ada masalah ketika pulang pun mereka tidak bawa penyakit seperti itu nah jadi diantara yang mereka arahkan itu jangan terlalu khawatir berlebihan kemudian ketika nanti ya sebelum melakukan Umroh tiga hal yang paling penting untuk kita sama-sama perhatikan yang pertama sebelum berangkat sebelum berangkat umroh ini apa aja yang perlu dipersiapkan nah seperti saat ini kan kita tahu nih di Arab Saudi khususnya di Madinah dan Mekah cuacanya lagi sangat dingin sekali otomatis siapkan obat-obatan jaket pakaian yang tebal yang seperti itu kemudian di samping itu juga ketika proses screening yang ada di Arab Saudi Indonesia juga screening kesehatan mereka akan disana nanti akan dipriksa kartu vaksinnya kemudian akan dilakukan PCR juga itu insya Allah kalau keadaan kesehatannya aman kemudian sudah melakukan vaksin dosis lengkap silahkan berangkat jangan khawatir itu yang pertama berkenan dengan sebelum keberangkatan kemudian ketika keberangkatan ketika keberangkatan ini yang perlu dipersiapkan otomatis adalah kesiapan mental ya kesiapan mental untuk melakukan umroh disana nanti ketika hari pertama sampai ke Arab Saudi tentu akan diwajibkan untuk melakukan karantina institusional yang jumlah harinya sebanyak lima hari baik itu ketika turun di Gidah ataupun yang turun di Madinah yang turun di Gidah otomatis nanti akan memilih paket karantina institusional di Gidah sedangkan yang di Madinah akan memilih paket karantinanya di Madinah seperti itu nah otomatis ketika dalam masa karantina ini gak ada kerjaan gitu kan ketika gak ada kerjaan seperti ini tentu ya mereka semua pada pelongok ngomong ngapain ya selain ini makanan juga yang disediakan di pihak hotel itu kadang-kadang makanan yang gak cocok di Gidah kita makanya kita sarankan untuk para jemaah yang akan melaksanakan umroh yang ketika misalkan di karantina nanti obat-obatan yang di Indonesia dipersiapkan kemudian di samping itu juga makanan kering itu penting ya kayak rendah sabar itu penting Kang jangan sampai kelewatan nah udah selesai masa karantina sudah mendapatkan hasil negatif sudah selesai semua semua penderitaan yang kadang-kadang jadi pikiran orang-orang yang ketika umroh nanti di karantinanya seperti apa kalau sudah negatif ya sudah aman tinggal nanti melakukan umroh ziarah-ziarah dan sebagainya tinggal nanti mikirin ke pulangan masalah karantina nanti ukuran urusan belakang seperti itu Kang tadi disebut ada karantina instisional apa gimana susah artinya karantina wajib dari pemerintah Saudi ya Seth ya betul itu bagi mereka yang sudah divaksin komplit bahkan dengan booster juga harus tetap di karantina wajib di karantina dengan karantina institusional ini jadi saya jelaskan sedikit ya Kang ya boleh boleh meskipun sudah di booster ya iya itu baik yang masih menggunakan vaksin yang hanya diakui oleh WHO seperti Sinopak Sinopam ya ataupun yang sudah di booster dengan booster yang salah satu yang diakui oleh Arab Saudi ya ataupun yang menggunakan vaksin sempurna dengan salah satu di antara empat itu ketika sampai di Arab Saudi wajib untuk melakukan karantina karantina institusional yang dimana sebelumnya memang pernah menyebar berita-berita kalau jemaah umroh yang sudah menggunakan salah satu di antara empat vaksin itu dibolehkan untuk tidak melakukan karantina institusional tapi ingat itu adalah untuk jemaah selain dari enam negara yang sebelumnya pernah disebutkan gitu Kang Indonesia wajib untuk melakukan karantina institusional apapun keadaan vaksinnya diulangi lagi emang kemarin sempat ada kabar bahwa jemaah haji dan umroh itu memang boleh langsung melaksanakan umroh tanpa harus karantina tapi ternyata ada informasi yang berbeda dari kementerian haji dan umroh ya ini bisa diperjelas lagi supaya kita tidak salah paham baik jadi memang ada arah ada sulat edaran dari kementerian haji dan umroh arab saudi bahwasanya jemaah umroh yang datang menuju ke arab saudi itu yang menggunakan salah satu diantara empat vaksin tidak diwajibkan karantina institusional sedangkan yang hanya menggunakan vaksin dengan salah satu diantara beberapa vaksin yang diakui oleh WHO wajib melakukan karantina institusional selama tiga hari begitu surat edaran dari kementerian haji dan umroh arab saudi nah tapi itu tidak berlaku untuk enam negara yang sebelumnya pernah dibebaskan larangannya yang antara negara itu adalah Indonesia Mesir kemudian mana lagi Pakistan Brazil Vietnam dan India gitu kan enam negara ini wajib karena memang ada surat edarannya dari wilkoyah wilkoyah ini semacam satuan otoritas kesehatan yang berlaku ya oke jadi kalau kalau begitu berapa hari tiga atau lima hari sebenarnya kalau karantina untuk umroh ini untuk Indonesia karantinanya lima hari oke selama lima hari ini berarti akan memakan waktu perjalanan yang mestinya mungkin biasanya seminggu menjadi agak molar sedikit ya ya kalau kita boleh kalkulasikan durasi umrohnya kan berubah menjadi paling rendah itu jadi 18 hari itu paling cepat kalau misalkan dulu ya paling cepat bisa dijelaskan 18 hari dipakai apa aja saat 18 hari ini ya ya 18 hari itu pertama untuk screening kesehatan yang ada di Indonesia dua hari sebenarnya 1x24 jam oke tapi untuk mewaspadai jangan sampai ada yang terlambat seperti itu akhirnya pihak travel itu sudah sudah menjalankan jumlahnya dari daerah masing-masing atau dari Jakarta itu untuk masuk ke area asrama haji yang ada di Jakarta dua hari gitu yang diwajibkan adalah 1x24 jam tapi biasanya dua hari sebelum itu mereka sudah masuk di sana oke yang kemudian perjalanan dihitung dua hari ya dua hari 2 tambah 2 sama dengan 4 karantina yang ada di Arab Saudi nya 5 hari 4 tambah 5 sama dengan 9 ya kalau misalkan ambil tiket yang 9 hari oke kalau ambil tiket yang 9 hari berarti masa optimalnya di Arab Saudi itu 7 hari oh terpotong lagi ya ya artinya kalau sudah 9 hari ambil paket yang 9 hari otomatis sisa hari nanti ketika berada di Arab Saudi nya kurang lebih 3 hari yang itu biasanya digunakan untuk 1 hari di Madinah 2 hari di Mekah kemudian pulang nah jadi saya hitunglah 2 hari ketika di Indonesia kemudian ditambah dengan karantinanya 5 hari udah sama dengan 7 hari sisa harinya ada 3 hari sama dengan ya optimal digunakan untuk ibadah sama dengan 2 tambah 5 7 tambah 3 hari 11 ditambah dengan perjalanan 2 hari 13 dan terakhir nanti ketika ada di Indonesia 7 hari di karantina lagi di Indonesia nya di karantina oke berarti kurang lebih jatuhnya sekitar 19 hari padahal cuma di menjalankan manasiknya itu cuma 3 hari sama ziarah ke Madinah nya betul betul sangat singkat sekali ini 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 yang diambil yang sekarang ada kayak begitu zat atau ada yang lebih panjang lagi programnya ada yang ambil paket 12 hari oke kalau 12 hari di Arab Saudi nya berapa lama itu untuk di Saudi nya 10 hari plus karantina 5 hari dikurangi 5 hari perantina zat dikurangi 5 hari berarti sisa 5 hari waktu efektif nya oh iya berarti hitungannya jadi sekitar 20 22 hari gitu kan totalnya ya dengan karantina di Indonesia sebelum dan sudah berangkat betul Masya Allah jadi lumayan panjang maka ini beberapa travel memang belum memutuskan untuk memerangkatkan jamaah nya ya betul memang sampai saat ini masih banyak travel-travel yang masih khawatir kan dengan keadaan yang saat ini masih kita bilang kadang-kadang berubah yang sangat dinamisnya kita gak bisa tebak seperti yang terjadi ketika sebelum pandemi kan seorang-orang datang umroh dengan jumlah yang sangat besar tiba-tiba ditutup kemudian buka lagi tutup lagi buka lagi seperti itu jadi istilah umroh pandemi ini sebenarnya sudah berlaku dari tahun 2020 setelah terjadinya lockdown yang pertama itu kan tanggal kalau gak salah kalau saya lihat data yang sebelumnya itu sekitar tanggal 27 Februari 2020 itu lockdown yang pertama tertutup untuk semua negara bener nah setelah itu mulai 1 November 2020 akhirnya dibuka kembali dan banyak diantara negara-negara termasuk Indonesia baru masuk 5.000 jamaah kurang lebih 5.000 jamaah akhirnya 20 negara ditutup untuk ditutup tidak boleh masuk harap Saudi termasuk juga di sana Indonesia nah setelah itu ditutup selama beberapa bulan dibuka lagi pada 1 Desember 2021 kemarin dibuka untuk nanogara diantara Indonesia gitu kan jadi dengan keadaan yang sebelumnya pernah terjadi terjadinya buka tutup lagi buka tutup lagi yang seperti ini yang sebelumnya pernah terjadi ini membuat para pengusaha ini menjadi khawatir jangan-jangan nanti bulan Februari tutup lagi gitu karena setiap bulan Februari itu selalu keadaannya seperti itu Februari 2020 ditutup Februari juga 2021 ditutup Februari 2022 seperti apa keadaannya nanti gitu kalau tadi dari durasi waktu sekarang dari biaya berapa ini kira-kira nambahnya untuk durasi untuk biaya kita kan sebenarnya di samping kita punya hitung-hitungan pemerintah juga sangat peduli terhadap keadaan para pengusaha terapal haji umroh dan keadaan jemaahnya jangan sampai terjadi ada penipuan-penipuan yang adanya money game money game ini pernah terjadi dimana-mana dimana dunia usaha manapun pasti ada money game termasuk juga jangan sampai terjadi di dalam dunia umroh haji oleh sebab itu pemerintah itu pernah mengeluarkan surat edaran yang menjadi patokan harga untuk diterapkan oleh seluruh haji dan umroh biaya yang ditetapkan yaitu pada tahun 2020 itu dengan angka 26 juta 26 juta itu ini minimal atau harus segitu minimal atau memang harus segitu minimal minimal ya umroh pandemi 2020 kemudian kemarin sempat juga naik angkanya dimusawarahkan oleh kementerian kementerian yang ada di Indonesia ya naik menjadi 28 juta di luar PCR dan karantina otomatis kalau kita hitung ditambah dengan karantina anggaplah saat ini karantina yang ambil karantina yang ada di Madinah itu kurang lebih harganya sekitar 6 jutaan kemudian kalau di mengambil karantina yang turun digidah harganya kurang lebih sekitar 8 juta 28 juta ditambah dengan 8 juta harga yang ada turun digidah harganya kurang lebih menjadi 36 juta nah kemudian kalau mengambil karantina yang ada di Madinah harganya sekitar 6 juta berarti 28 ditambah 6 juta totalnya sekitar 34 juta itu harga minimal yang dengan fasilitas bintang 5 Ustaz ya kalau karantina di Saudinya ada tingkatan-tingkatan fasilitasnya ada bintang 3 ada yang bintang 4 bintang 5 makanya tadi saya bilang angka minimal minimal jadi otomatis ditambah dengan karantina yang ada di Indonesia kalau kita lihat kemarin antara harga-harga yang sudah beredar itu ada harga yang termurah di angka 5 juta selama 7 hari karantina di Indonesia pulang dari umroh betul selama 7 hari kalau kita ambil misalkan karantina di Madinah 28 ditambah dengan 6 juta totalnya udah menjadi 34 ditambah dengan 5 juta harga karantina termurah yang ada di Indonesia totalnya udah jadi 39 juta jadi kalau dihitung-hitung nanti semua jemaah akan mengeluarkan uang sampai 39 juta minimal sudah PCR itu sudah PCR oke tadi disebutkan minimal 26 kalau sebelumnya kita bisa umroh 19 atau 20 juta itu kenapa bisa nambah itu sebelum karantina padahal yang sebelum pandemi sebelum pandemi bisa mungkin fasilitasnya diturunkan yang tadinya fasilitasnya bintang 4 jadi bintang 3 kemudian pesawatnya pakai pesawat yang transit nah kalau yang sekarang ini kan pemerintah tidak membolehkan pesawat yang transit untuk saat ini ya andaikan mau mengajukan pesawat transit harus izin dulu ke sistem yang saat ini diberlakukan untuk umroh yaitu sistem one gate policy itu semua orang harus melalui jalur itu tidak boleh seperti sebelum-sebelumnya kalau sebelumnya penting bisa keluar jalan ke Arab Saudi menuju melewat jalur negara manapun boleh ada hubungannya dengan perasaan oke jadi itu yang salah satu faktor yang membuat harga menjadi melambung ya dari di bawah 20 sekarang menjadi sekitar 26 minimal tampaknya terputus nih koneksi internetnya Ustadz Erwin ternyata ada gangguan di koneksi internetnya kita tunggu semoga segera bergabung jadi bagi bapak ibu rekan-rekan yang sedang mengikuti acara live kami di Facebook atau defense page Indo Saudi saat ini saya sedang berdialog atau melakukan tanya jawab ya dengan Ustadz Erwin yang tinggal dan bermukim dan memang aktivitas sehari-harinya itu terkait dengan Line Arrangement LA dan beliau adalah salah satu pengurus salah satu pengurus di agent travel yang mengurusi jamaah umrah dan haji Indonesia dan berdasarkan informasi yang tadi kita dengarkan selain durasi waktu yang semakin bertambah sampai 18 minimal 18 hari biaya pun ikut bertambah artinya semakin mahal kita masih berharap Erwin bergabung kembali semoga tidak ada masalah koneksi internetnya sedikit bermasalah saya akan hubungi dulu saya akan hubungi dulu lewat whatsapp pasti bisa bergabung jangan-jangan kehabisan baterai-nya ini baterai HP-nya nah ini alhamdulillah sorry kak internet bermasalah alhamdulillah ya semalam juga kita menghadapi teknis yang sama masalah teknis yang sama dengan pembicara kita yang dari jedah dan semoga ini bisa lancar sudah oke nih sekarang set sudah oke insya Allah oke oke nyambung yang tadi ya set jadi selain waktu ternyata biaya juga nambah ini 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 memang benar-benar pandemi ya selain pandemi Corona juga pandemi masa umroh juga artinya tantangan dan cobaan bagi jamaah yang ingin menunaikan manasik umrohnya benar-benar harus lebih banyak bersabar nih betul dan yang saya dengar ini ada aturan baru juga nih untuk proses keberangkatan seperti visa pengaturan hotel akomodasi bagaimana saat ini ada aturan baru gak yang sudah diterapkan oleh Arab Saudi ya jadi saat ini Arab Saudi menggunakan sistem manasah yang dimana ini semuanya telah di pusatkan disentralkan oleh muasasasah visa yang ada di Arab Saudi yang dimaksa dulu sebelum adanya sistem yang seperti ini orang bisa mencari hotel sendiri travel manapun bisa mencari transportasinya sendiri mereka ngatur semuanya dari Indonesia setelah itu nanti tinggal menyetorkan semua hasil kontrak-kontrak tersebut ke muasasasah bisanya tapi saat ini muasasasah visa yang apa ya kita boleh bilang yang mensentralkan semua pengurusan tersebut jadi tidak ada lagi urusan yang dari luar baik itu dari orang yang ada di Indonesia ataupun orang yang ada di Arab Saudi selain muasasasah bisanya sendiri nah ketika mereka nanti telah mengatur itu semua dalam sistem yang sudah diatur di dalam manasah pengurusan visa tentunya itu sudah include dengan hotel transportasi layanan-layanan lapangan dan sebagainya nah ketika itu sudah semuanya sudah oke baru terbitlah visa seperti itu kan mudahnya sederhananya ketika kita mau umroh dari Indonesia ini ya kita daftar dulu seperti biasa ke salah satu agent travel ya oke nah nanti baru agent travel itu yang akan mengurus itu betul lewat apa ya lewat platform ya istilahnya ya ada satu sistem yang terpadu gitu betul nah sistem terpadu inilah yang sekarang dipegang oleh provider visa provider visa ini istilahnya yang menawangi travel-travel kecil yang ada di Indonesia travel yang belum menjadi provider mereka yang punya hak akses untuk mengurus semua persyaratan-persyaratan visa sebelum visa itu diterbitkan jadi kalau jumlah travel-travel yang menjadi provider saat ini kan jumlahnya masih sedikit enggak banyak jadi mereka travel-travel yang sudah mempunyai izin PPU yang punya hak legalitas untuk beroperasi di seluruh Indonesia mereka belum semuanya mempunyai otoritas untuk mengeluarkan visa yang punya otoritas itu adalah provider visa PPU yang memiliki hak sebagai provider visa yang mana provider visa ini nanti yang akan langsung berhubungan dengan luasasa visa yang ada di Arab Saudi sistemnya dipegang muasasa itu ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi saatnya satu cuma satu ya ada banyak sekali muasasa visa yang ada di Arab Saudi ini nah satu muasasa visa boleh menaungi lima provider visa yang ada di tiap-tiap negara oke jadi satu muasasa punya lima muasasa itu nanti akan mengeluarkan visa menyediakan hotel transportasi komportasi akomodasi satu paket betul di dalam platform yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji Umroh yang saat ini tapi yang jelas jama umroh nggak sampai pusing artinya jama umroh cuma yang penting visa dibuat visa pasport ada bayar tiket betul istilahnya untuk jama umroh mereka nggak nggak perlu lagi memikirkan tentang semua hal-hal kecil seperti itu mereka tahunya berangkat bayar selesai begitu Kang apakah masih ada kemungkinan kalau jama umroh ini pengen ngambil visa-nya aja nanti saya tiketnya beli sendiri sama hotelnya nggak bisa sekarang ya ya itulah yang dulu yang biasanya banyak kita sebut dengan sebutan umroh blackpacker blackpacker itu dulu ada sekarang nggak bisa dengan sistem ini kalau melihat keadaan sistem pengurusan visa seperti saat ini belum lagi dengan kebijakan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah dengan sistem one gate policy untuk saat ini mungkin tidak bisa oke dan itu harganya seragam juga yang minimal sekian gitu ya ya otomatis harga juga tinggi karena semua harus mengambil paket karantinanya mengambil hotel transportasi yang sudah disiapkan oleh muasasa tidak ada pilihan lain itu selama pandemi ya Seth nanti kalau setelah pandemi kita harapkan yang biaya-biaya yang melekat dengan pandemi itu bisa hilang ya Seth yang mudah-mudahan mudah-mudahan kita tinggal wait and see nanti sedepannya seperti itu ya kita belum tahu ya semoga Allah memudahkan dan mengangkat awabah ini berikutnya Seth terkait dengan aktivitas jama'umroh di Makkah atau di Madinah Seth ini ada juga yang tanya sebenarnya terkait dengan pertanyaan dari Setiawan Rusli untuk aplikasi etamarna jama'ah itu bisa hajas langsung dari Saudi ya mungkin maksudnya apakah jama'umroh Indonesia atau dari luar negeri harus menggunakan aplikasi etamarna yang juga dipakai oleh penduduk di sini iya nah ini yang sering banyak juga ditanyakan ke saya kan begini jama'umroh itu datang ke Arab Saudi dengan segala layanan-layanan yang mereka sudah bayarkan otomatis semua fasilitas dari mereka berangkat sampai nanti masuk untuk keraudohnya umroh itu sudah diberikan fasilitas oleh mu'asasah makanya nanti ketika jama'umroh itu masuk ke Arab Saudi sudah selesai semua paket karantinanya mereka misalkan ada yang masuk Madinah dulu nah ketika ketika keluar dari karantinanya ya mereka diberikan gelang gelang itu dari mu'asasah kayak haji persis seperti haji persis seperti haji nah kalau sudah dapatkan gelang gelang itu berfungsi sebagai apa istilahnya tasrih atau izin untuk melakukan sholat di Masjid Haram Masjid Nabawi kecuali fungsi gelang ini ya nggak bisa sembarangan digunakan untuk melaksanakan ziarah ke Rasulullah dan untuk melaksanakan umroh karena untuk ziarah ke Rasulullah dan umroh itu mendapatkan izin atau tasrih khusus dari mu'asasah mu'asasahnya nanti akan mengeluarkan tapi kalau sekedar untuk melakukan sholat di Masjid Haram sholat di Masjid Nabawi cukup dengan menggunakan gelang itu nah kebanyakan sih memang gini kan kebanyakan jema'umroh ini kan pengennya melakukan ziarah ke Rasulullah tambah 2 kali atau pengen umroh 2 kali nah kalau mau yang seperti itu otomatis harus bisa menggunakan HP pintar ya jangan pakai HP senter HP pintar ini harus download Itamarna atau Tawakalna lah Tawakalna ini kan udah menghimpun semua aplikasi aplikasi sebelumnya nah karena memang kan banyak orang nggak tahu kan banyak yang harus di download nih Tawakalna kemudian di Al-Bashir dan macam-macam padahal kalau cuman untuk umroh aja cukup punya aplikasi Tawakalna dari Tawakalna nanti itu bisa booking izin atau tasri untuk melaksanakan ziarah ke Rasulullah atau untuk melakukan umroh lagi kedua kali kalau misalkan merasa oh nggak cukup nih cuma sekali pengen umroh kemarin sudah dapat jatah dari muasasah pengen umroh lagi yaudah silahkan daftar Tawakalna booking juga waktu untuk melaksanakan umrohnya nanti di Tawakalna seperti itu kan itu termasuk yang kemasuk ke sholat di Raudoh harus pakai itu diatur semuanya oleh muasasah oleh muasasah jadwalnya sudah ada oke kalau sudah sekali diatur oleh muasasah kemudian ingin mengulangi berarti dia harus ngikutin atau harus masuk atau izinnya lewat aplikasi yang ada di Saudi betul aplikasi Saudi untuk sholat di lima waktu di Masjid Haram atau di Nabawi itu bisa setiap waktu ya dengan gelang itu betul fungsi gelang itu sudah sebagai surat izin untuk melakukan sholat baik di Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi saya jadi teringat nih kemain ada sempet di WhatsApp group yang saya ikuti ada beberapa warga negara asing yang memang dia umroh menggunakan gelang cuma memang diusir oleh askari ketika mau masuk ke raudah tul janah itu diantara mimbar sama rumah rasulullah s.w.w. karena memang itu apa namanya itu kalau masuk ke situ memang gak bisa pakai gelang ke raudah itu gak bisa pakai gelang harus izinnya dari muasasasah atau dari aplikasi kawakalna itu itu bentuknya gimana Zed kalau dari muasasasah ini di berjamaah bareng-bareng ada pemimbingnya bareng-bareng nanti ada muasasasah yang akan diantarkan oke jadi ada semacam rombongan gitu Zed waktunya juga ditentukan gitu ya betul jadi setelah itu kalau mau inisiatif sendiri mengulanginya itu harus lewat tawakalna itu Zed ya betul begitu kan tapi bukan warga yang tinggal di Saudi bisa Zed ya mengakses tawakalna menggunakan nomor apa itu Zed untuk aksesnya untuk semua warga yang ada di Arab Saudi ya baik yang menggunakan visa ikomah ataupun visa ziarah itu bisa apapun bentuk visa ziarahnya sekarang kan ada banyak orang-orang kita ataupun orang-orang yang dari Malaysia, Singapur ya kalau Malaysia, Singapur sampai hari ini lebih banyak antara mereka menggunakan visa ziarah daripada visa umum oh iya visa ziarah ini berarti dia wisata gimana? beda dengan wisata? iya visa ziarah ini kan ada banyak sekali jenisnya kan ada yang untuk visa ziarah wisata atau turis ada visa ziarah jariah untuk bisnis oh iya iya ada visa visa syaksiah kunjungan personal yang memang itu pengundangnya orang Arab sendiri iya bener ada juga ziarah Ailiyah yang dimana itu diundang oleh orang yang tinggal di Arab Saudi yang tinggal banyak jenisnya digunakan visa oleh warga Singapur Malaysia tadi visa yang mana nih? visa ziarah siahiyah ziarah turis oh turis ya kalau turis dia bisa banyak durasinya bisa lama Ustet ya? durasinya yang saat ini yang mereka banyak kepelai itu yang satu tahun tapi untuk masa tinggal di Arab Saudi nya 60 hari setelah 90 hari keluar dari Arab Saudi nanti masuk lagi ya masuk lagi ke Arab Saudi sampai durasi satu tahunnya habis atau itu disebut multiple itu saat ya? multiple visa itu yang disebut ya? iya dan sayangnya kayaknya paspor Indonesia belum kebal nih Pak belum bisa pakai visa itu ya? ya untuk saat ini Indonesia belum mendapatkan akses visa turis melalui jalur online tapi untuk jalur mengajukan langsung ke kedutaan insya Allah bisa dan itu beberapa orang sudah lakukan yang saya dengar tolong dikoreksi ya katanya kalau kita bisa kita bisa dapatkan visa jaroh dengan paspor jaroh siahiyah ya Pak tamasya atau wisatawan atau sebagai turis itu kalau kita sudah pernah memiliki visa apa istilahnya yang ke Eropa itu Sensen ya? visa Eropa itu katanya bisa Sat kalau kita ada pernah ke Eropa sebagai buktinya kita ada visa yang pernah kita gunakan sangat Pak ya Sat ya? apa namanya ya? istilahnya yang ke Eropa itu? visa yang digunakan ke Eropa selainnya Inggris itu? hmm apa ya? eh saya lupa apa namanya Kak eh lupa Kang apa namanya yang penting tapi enggak enggak berpengaruh juga jadi enggak berpengaruh juga ketika mengajukan nanti kekedutaan punya apa namanya histori pernah berlibur ke Eropa dan sebagainya enggak berpengaruh juga karena itu otoritas yang akan menerima ataupun yang menolak itu dari pihak kedutaan yang ada di Indonesia oh gitu ya namanya visa shengen susah bacanya saya enggak tahu berarti S-C-H-E-N-G-E-N itu kabarnya kalau ada yang punya pernah ke Amerika atau visanya visa shengen itu pernah ke Eropa itu bisa mendapatkan visa turis ke Saudi tapi saya wala'alam hanya mendengar sebatas perliwaran gitu Sat ah simang siur beritanya ya artinya memang aslinya kita kalau mengajukan secara online tidak bisa ya tapi kalau diajukan secara manual ada kemungkinan bisa Insya Allah ada kemungkinan bisa apabila apa namanya syarat-syarat yang mereka sudah tetapkan bisa kita penuhi diantaranya itu apa namanya kontrak-kontrak hotel kemudian ada deposit juga itu ada beberapa syarat tapi saya enggak bahas di sini Kang ya biar jangan kemampuan yang kesenak kemari oke tadi kan kalau visa turis memang dibolehkan untuk umroh seperti warga Singapur malasnya tapi kalau visa umroh mungkin enggak kita buat wisata selain Makkah Madinah atau yang deket Jeddah sama Toif ya boleh kita main misalnya kedamam gitu Sat misalnya main keriat gitu setelah umroh boleh enggak ya kira-kira untuk kalau melihat peraturan yang sebelumnya diberlakukan itu sebelumnya tidak dibolehkan sebelumnya sekitar tahun 2016 2017 saya pernah ngajak jamaah-jamaah umroh ke Toif ketika kita kita ajak ke Toif mereka dicegat ini bisanya bisa apa bisa umroh enggak boleh balik katanya nah itu sebelum-sebelumnya nah namun setelah mulai tahun 2018 2019 seperti itu sampai 2020 eh 2021 kemarin sudah kita ajak beberapa jamaah yang menggunakan visa umroh menuju ke Toif itu tidak masalah karena sebelumnya memang begini kak jamaah umroh itu kalau misalkan mereka terbang atau misalkan transit di Riyad paspor itu ditahan oleh pihak maskapai untuk jamaah umroh ya jadi dari situ kita ambil kesimpulan artinya jamaah umroh tidak boleh keluar selain dua kota ini Madinah Mekah Yajidah maksudnya Mekah ketika lambat naun mulai dari 2018 2019 itu beberapa jamaah kita ajak ke Toif itu sudah tidak menjadi larangan lagi sampai saat ini bahkan saya dengar ada tuh yang main sampai keluar dari wilayah barat sampai ke timur ini dari jamaah umroh jadi ada kelonggaran ya semakin kesini itu ya betul karena hitungannya juga untuk visa umroh itu termasuk dalam hitungan visa siarah kalau misalkan kita ajukan nih kita ajukan sekarang di dalam sistem atau manasoh hitungannya sebagai visa siarah karena memang juga ada wacana nih ke depan apa namanya umroh ini akan dialihkan ke Kementerian Pariwisata tapi mudah-mudahan ada wacana kan seperti itu itu lebih menguntungkan dan merugikan ya menurut Antum kalau menurut saya sih mungkin masih belum berpengaruh belum mempengaruhi istilahnya kalau kita mau jalankan ke Dama misalkan ke tempat Antum ya atau ke Ria kemana aja menurut saya mungkin lebih menguntungkan karena satu visa multifungsi nah itu dia asal jangan buat kerja aja ya itu dia apalagi sampai overstay overstay dan emang kita banyak kenal nih temen-temen yang awalnya umroh tapi mungkin saking cintanya sama Saudi gak mau pulang petah di Saudi mencari kerja overstay ya oke Seth ini sebetulnya juga ada satu tema yang belum saya bahas terkait dengan kondisi Mekah dan Madinah ya secara umum suasana gimana Seth di sana sekarang apakah masih sepi karena saya terakhir sekitar tahun yang lalu ya umroh ya seperti yang Antum bilang itu hampir 5 hanya 5 persen saja hotel yang berfungsi atau beroperasi saya itu kalau mau ngeliat gini Seth ngebandingin ada tiga hotel atau empat hotel yang nyala lampunya cuma satu yang tiganya mati lampunya sekarang gimana Seth di Mekah udah mulai rame atau masih mencekam sepi gitu Seth gimana Seth kalau kita lihat dari keadaan sebenarnya umroh saat ini lagi rame apa enggak ya itu sebenarnya kita bisa lihat dari aplikasi tamarna kalau warnanya merah itu lagi ramai kalau lagi hijau itu lagi longgar kuning ya masih menengah lah seperti itu nah sekarang ini saya lihat orang-orang yang datang umroh pulang dari Masjid Haram itu sebagian besar masih banyak penduduk Arab Saudinya baik itu penduduk Arab Saudi ahli ataupun penduduk asing itu yang masih banyak memang kita lihat ada beberapa orang dari negara-negara luar itu seperti yang saat ini yang paling banyak kita lihat itu dari negara-negara apa namanya negara teluk ya kayak Emirat Arab banyak yang masuk tuh kemudian dari Irak gitu dan Indonesia Alhamdulillah sekarang ini Indonesia saya beberapa hari kemarin sudah melakukan umroh beberapa kali ya itu banyak orang Indonesia udah masuk gitu kalau suasananya pertokoan hotel apa sudah mulai berubah Nah ketika mulai tanggal 1 Desember ketika diumumkan Indonesia udah boleh masuk ke Arab Saudi semua orang-orang yang ada di Arab Saudi ini khususnya yang dekat-dekat Masjid Haram Masjid Nabawi mereka tuh udah mulai memunculkan rod muka yang sangat bahagia melihat orang Indonesia Alhamdulillah jadi orang Indonesia apa kabar Indonesia jadi menurut saya yang buat menggema area Masjid Haram dan Masjid Nabawi ini memang top record nomor satunya orang Indonesia tanpa mereka semua toko-toko hotel-hotel itu kelihatannya sangat sepi yang seperti itu ada satu pertanyaan lagi dari Setiawan Rusli ini masih penasaran kalau mutawif mutawif ini yang tugasnya memandu jamaah itu apa masih butuh kartu identitas khusus yang ingin menjemput jamaah di bandara misalnya nah ini yang sekarang beberapa teman-teman banyak pertanyaan juga kan jadi sekarang ini seperti yang tadi saya sampaikan yang mengurus jamaah yang mengurus apa namanya hotel transportasi kemudian semua urusan-urusan lapangannya termasuk juga pengurusan mutawif itu di bawah kendalinya muasasa Arab Saudi ok otomatis nanti muasasa Arab Saudi ini yang akan memberikan izin siapa yang akan diizinkan untuk menjadi mutawif kalau dulu sebelum ada sistem platform yang seperti ini ada penanggung jawab dari orang Indonesia biasanya yang tinggal di Arab Saudi mereka yang menunjuk siapa yang akan jadi mutawifnya kemudian mana transportasi yang akan dipilih seperti itu tapi setelah adanya sentralisasi apa namanya sistem di dalam pengajuan PISA saat ini muasasa PISA ini yang punya hak untuk memilih siapa yang akan jadi mutawif otomatis ada apa namanya ada tambahan-tambahan peraturan mereka harus saya dengar kemarin itu harus ikut PCR juga kemudian dapat kartu juga seperti itu itu sudah berlaku sekarang sudah berlaku dari hitau pandemi umroh pandemi 2020 sudah berlaku dan kemarin juga saya dengar mutawif itu juga harus orang Saudi atau masih boleh orang kita masih boleh masih boleh orang Indonesia tapi di bawah apa namanya di bawah payung muasasa tersebut betul nah otomatis ini yang banyak yang menjadi banyak pertanyaan oleh orang-orang travel yang ada di Indonesia gimana kalau mutawifnya itu saya yang pilih katanya bagaimana kalau apa namanya transportasinya saya yang ambil kontraknya andai kan seperti itu mau ditentukan maka harus lapor ke muasasahnya gitu jadi kesempatan seperti tahun-tahun sebelumnya masih bisa dilakukan tapi harus lapor ke muasasah jadi muasasah ini punya otoritas penuh ya atau istilahnya LA itu land arrangement itu ya berarti Antum ini perusahaan Antum termasuk diantara perusahaan muasasah yang mengurusi itu semuanya betul kita kerjasama kan kerjasama kerjasama sama muasasah mana nanti diantara jemaah kita yang ada di Indonesia punya apa namanya mayoritas jemaah terbanyak misalkan kita ikut kita ngajukan ke muasasah saya maunya hotelnya ini saya maunya transportasinya ini mutawifnya ini kita tentukan kalau kita punya jemaah mayoritas kalau jumlahnya sedikit ya kita ikut maunya muasasasah kalau ini set umroh ini kan ada dua jemaah dari luar dan juga jemaah dari dalam ya atau residen ya atau kita bilang ekspatriat sama orang saudinya sendiri kalau kita kan tadi dibilang kita bisa ngecek ke Etamarna kadang-kadang izin pun dibatasi kalau follow full bukit kita gak bisa juga ngeboking izin ke Mekah set ini proses proses untuk umroh dalam negeri masih sama set yang gak ada perubahannya masih tetap ke Etamarna atau lewat wakalnya ya ya masih sama yang sebelumnya kan sempat tuh kita bisa umroh sampai beberapa kali dalam sehari sehari itu bisa sampai tiga kali sampai empat kali terserah semampunya sekuat-kuatnya tapi karena ya merambah lagi Omikron akhirnya Arab Saudi sudah apa namanya menerapkan kembali pengaturan jarak kemudian disamping itu juga durasi orang yang akan umroh di dalam negeri jadi durasinya sekarang kalau mau umroh lagi paling cepat setelah sepuluh hari dari umroh yang terakhir dan peraturannya masih sama Set artinya kita kalau mau ke Mekah harus booking dulu termasuk sholat juga masih harus ditentukan Set ya hari waktunya betul betul masih sama kan belum berubah seperti sebelum-sebelumnya kalau biaya atur sendiri Set ya karena dalam negeri kita bebas ya cari hotel mana transportasi sendiri tapi kalau ahlumaknya seperti Antum kan bebas Set ya kapan aja Alhamdulillah bebas cuma durasinya aja harus diatur oh tetap harus lewat oh gitu harus tetap izin juga Set ya ini sekarang jamaah kita yang umroh dari luar negeri itu banyak yang masuknya karantina di mana Set di Jeddah atau di Madinah kebanyakan awal-awal yang banyak itu karantina di Jeddah yang banyak kemudian setelah ternyata lebih kata beberapa teman-teman yang yang terjadi dalam dunia umroh mereka lebih lebih apa namanya lebih murah anggarannya di Madinah akhirnya lebih banyak yang ngambil karantina di Madinah oh iya itu kalau kalau datang terus di karantina itu sudah berihrom atau masih baju bebas masih baju bebas karena kalau Madinah memang belum masuk tapi kalau Jeddah ini kan ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita masuk ke Jeddah sudah berihrom setnya ya dan juga kan istilahnya saya ambil beberapa kan disitu ada beberapa pendapat ulama Kak diantaranya ketika masuk ke Arab Saudi di sana belum memasangkan niat sekedar irodahnya saja itu harus menggunakan pakaian ikhrom itu diantara pendapat pendapat ulama ada juga pendapat yang lain masuk ke Arab Saudi baik itu ketika di Jeddah ataupun Mekah niatnya adalah niat untuk mengunjungi kota tersebut belum untuk melakukan umroh maka tidak masalah oke tapi ini masalah lebar sekali pembahasannya jadi selama dikarantina masih pakai baju bebas kita masih pakai baju bebas oke saat ini kita masih ada waktu sisa waktu sebenarnya 6 menit lagi karena durasi saya sejam dan ini sangat bersyukur sekali untuk bisa banyak memberikan informasi bawasan terkait dengan umroh dan Mekah sekarang saya minta ini aja Seth mungkin ada nasihat atau pesan atau kesan buat jama umroh yang ada di Indonesia itu bagaimana menyikapinya apakah kita mencoba mengumpulkan uang semampu kita untuk berangkat di masa pandemi ini atau kita tunggu saja sampai nanti selesai pandemi dan semua kembali normal bagusnya gimana Seth menurut Antum kalau orang yang sudah niat ingin umroh ini kalau menurut saya bismillahim semuanya bismillahim semuanya kita kalau mau menunggu kapan akan normal seperti sebelum-sebelumnya walau alam kita nggak akan tahu ya dan sekarang ini memang Arab Saudi menerapkan prokes yang ketat untuk pelaksanaan umroh tetapi tidak sampai mengurangi nilai kehusuan nilai ibadah ketika melaksanakan umroh baik di Madinah maupun Mekah jadi insya Allah tetap bisa husuk meskipun durasinya mungkin lebih kurang dan dulu misalkan ketika sebelum-sebelumnya orang bisa umroh pegang ka'bah ya bisa sholat diraudah sampai lama sekarang masih bisa sholat masih bisa melihat ka'bah walaupun tidak memegang dan insya Allah rasa maupun nilainya nggak akan berkurang jadi siapapun yang sudah niat untuk melaksanakan umroh sudah bismillah jalan di Tanah Suci jangan tunggu-tunggu lagi baik jadi itu itu maka mendahulukan kalau memang amal baik niat baik itu memang segera disegerahkan ya jangan ditunda-tunda ya betul oke semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jamaah kita dan jamaah muslimin di seluruh dunia bisa melaksanakan manasik umroh dan haji dan nanti kita mungkin akan bincang-bincang lagi terkait haji ini insya Allah insya Allah mudah-mudahan dan mudah-mudahan semuanya bisa dimudahkan dan Allah memberikan kemampuan kita untuk umroh dan insya Allah haji juga amin ya amin ya amin ya amin ya karena waktu membatasi saya cukupan sekian Ustet nanti satu saat mudah-mudahan bersedia lagi untuk datang dan bergabung bersama kami di talk show seperti ini di tema dan waktu yang berbeda insya Allah ditunggu kunjungannya ke Mekah insya Allah dan kebarnya mau pulang nih mau ke Indonesia insya Allah di bulan Februari tapi mungkin setelah Antum datang insya Allah insya Allah baik Zat kita tutup dulu acara talk show ini dan insya Allah kita bisa berbincang di lain waktu dan kesempatan terjakal khair atas kehadiran dan berbagi ilmunya Zat akhirnya saya ucapkan kepada para pemirsa dan netizen yang mengikuti di Fanspage Indo Saudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Anio